Indonesia sudah memasuki musim penghujan, hujan dera dengan intensitas tinggi telah mengguyur beberapa wilayah di Indonesia sejak awal Desember lalu. Bahkan sejumlah wilayah mengalami rencana lausor akibat derasnya hujan yang mengguyur. Dan untuk mengetahui perkiraan cuaca, wilayah-wilayah mana saja yang perlu untuk diwaspadai, kita akan berbincang bersama dengan Pak Fahri Razak, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Apakah bisa mendengarkan suara kami? Enggak, enggak mati. Pak Fahri langsung saja, BMKG memprediksikan bahwa ada sejumlah alokasi yang akan mengalami potensi cuaca ekstrim. Barangkali bisa dijelaskan pemetaan BMKG di lokasi dan titik mana saja yang penting untuk mewaspadai cuaca ekstrim ini jelang libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi untuk saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan ya. Dari 342 zona musim yang dipetakan BMKG, sekitar 74 persen sudah memasuki musim penghujan. Dan setidaknya untuk sampai dengan satu minggu ke depan, beberapa provinsi yang masih berpotensi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat antara lain di sepanjang sisir barat Sumatera ya, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Balat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Jawa bagian barat, untuk Kalimantan sendiri ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian tenggara, dan juga Papua bagian tengah itu ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi menimbulkan bencana ikutan seperti banjir longsor, banjir bandang. Pak, saya melihat di belakang Anda ada peta cuaca yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Barangkali bisa dijelaskan, Pak, wilayah-wilayah mana saja yang rawan, utamanya wilayah lokasi liburan, destinasi wisata, Pak. Misalnya di Pulau Bali atau di sejumlah wilayah lain yang memang banyak dikunjungi di liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, di belakang kita ini adalah citra satelit Himawari ya. Ini pemantauan real time kondisi cuaca di Indonesia. Warna-warna ini menunjukkan konsentrasi awan yang dapat menimbulkan hujan. Ini data terkini, kita lihat di Jawa hampir sebagian besar Banten, Jawa Barat itu tertutup awan, kemudian di Jawa bagian tengah, Jawa timur sebagian juga ada. Sementara untuk Bali, NTB-NTT masih relatif cerah berawan ya. Memang daerah situ belum banyak terjadi hujan. Di Sumatera sendiri ada di Sumatera bagian utara, kemudian pada umumnya adalah di sisi barat Sumatera ya, yang memang ada potensi hujan di sini. Kemudian untuk Kalimantan ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara gitu ya, dan sebagian Kalimantan Timur. Sementara untuk Sulawesi ada di Sulawesi bagian tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan juga di Papua dan di Papua bagian tengah. Nah ini kondisi ini masih akan berlangsung hingga setidaknya sampai dengan 7 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah-wilayah tersebut. Untuk wilayah Ibokota seperti apa prediksinya Pak? Kemarin barangkali di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan juga mendengarkan gemuruh petir dengan hujan dengan deras intensitas yang tinggi Pak. Apakah ini akan terjadi disertai dengan angin kencang dan sebagainya Pak? Ya untuk Jabodetabek saat ini wilayah Jabodetabek sudah memasuki musim penghujan. Masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terutama di siang sore hingga malam hari gitu ya. Contoh kemarin selama 24 jam kami mengukur curah hujan paling tinggi terjadi di daerah Depok itu sekitar 92 mm itu sudah masuk kategori sangat lebat. Kemudian hari ini dari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam hari ini kami mencatat curah hujan tertinggi terjadi di daerah Depok juga itu sekitar 38 mm dan juga di daerah Jakarta Timur di sekitar Taman Mini itu juga sekitar 38 mm. Hal ini menandakan bahwa memang saat ini potensi hujan masih ada gitu kan. Namun perlu diingat untuk Jabodetabek kita belum masuk puncak musim hujan. Ini baru mulai, baru mulai musim hujan. Pak, mungkin tidak cuaca ekstrim yang disebutkan oleh BMKG ini mengganggu sejumlah penerbangan, Pak? Ya, untuk penerbangan kami memberikan informasi di seluruh bandara yang ada operasi penerbangannya. Tentu untuk operasi penerbangan sudah ada prosedurnya, ada ketentu-ketentunya misalnya jarak pandang berapa minimal yang bandara bisa didarati, kemudian kecepatan angin berapa, hujan berapa. Kami terus memantau dan kami menginfokan secara langsung ke menara kontrol di bandara. Nah, nanti otoritas bandara yang akan memutuskan apakah bandara bisa beroperasi atau tidak. Begitupun di pelabuhan. Sama kami memberikan informasi kepada otoritas pelabuhan. Pak Fahri, sampai kapan potensi cuaca ekstrim ini akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia? Ya, seperti tadi saya sampaikan, untuk Sumatera bagian barat itu masih, nanti yang akan lebih dulu selesai musim penghujannya itu di Aceh bagian timur, Sumatera utara bagian timur, kemudian Riau, nanti sekitar Januari-Februari daerah-daerah tersebut mulai memasuki musim kemarau. Namun untuk Jawa, Bali, NTB, NTT, kemudian Kalimantan, kita perkirakan musim hujan masih akan berlangsung sampai dengan bulan April nanti. Sebaliknya untuk daerah Maluku, saat ini belum masuk musim penghujan, namun sekitar akhir Maret baru masuk musim penghujan. Untuk Jawa Ritabek, kita perkirakan puncak musim hujannya di Januari hingga Februari, dan akhir musim hujannya sekitar akhir April. Baik, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami dan menjelaskan seperti apa prediksi perkiraan cuaca tepatnya ya, Pak, untuk beberapa hari ke depan di jumlah wilayah di tanah air. Terima kasih Pak Fahri Razab, Kepala Pusat Meteorologi BMKG. Terima kasih telah menonton!